Terima kasih Lagi nih, momen yang pas Beda motivasi Kegembiraannya kalau gitu Ya Jadi Kegembiranya karena Dia mengetahui keagungan ibadah di bulan Ramadhan Ya Bagaimana dia tidak gembira Ya Pintu surga seluruhnya dibuka Pintu neraka ditutup Allah bantu kita Dengan dibelenggunya syaitan Ya Ini gimana gak gembira kita Makanya harus bergembira Apalagi setiap malamnya Ada diantara hamba-hamba Allah Yang dicatat sebagai orang Yang tidak akan disentuh api neraka Itu yang disebut dengan Itu bukan cuma Sepuluh terakhir Dari awal Ramadhan Makanya keliru kalau ada yang membagi Ramadhan itu sepuluh pertamanya Rahmat Sepuluh keduanya apa Magfirah Ampunan Sepuluh ketiganya baru Itkuminan Nar Ya Seakan-akan Itkuminan Nar Itkuminan Nar itu artinya apa sih Orang-orang yang ada di dunia Tapi sudah dicatat Di sisi Allah sebagai orang Yang bakal disentuhi neraka Bebas dari neraka Bebas dari neraka itu Maksudnya gimana Tidak akan disentuh neraka sedikitpun Ya Itu bukan sepuluh terakhir Nabi mengatakan Setiap malam dari awal Ramadhan Ya Bagi siapa itu Yang dia betul-betul menyambut Ramadhan Dengan gembira Dengan suka cita Ya Dengan rasa syukur Dan mewujudkannya dengan Meningkat amalan salihnya Memperbanyak istighfah dan taubatnya Gitu ya Nah Kalau istilah anak sekarang apa Gaspol Iya Nah Ini Ya Jamaah Azani Allah Waiyakum Di antara Poin-poin Yang dapat Diingatkan Untuk saya pribadi Dan untuk kita semuanya Agar Ramadhan Tahun ini lebih bermakna Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah taufiq kepada kita Ya Untuk senantiasa Meningkat semangat ibadah kita Ya Memaksa diri ini Untuk membiasakan diri Dalam ketaatan dan amal salih Dan semoga Allah Memberikan umur panjang kepada kita Di atas ketaatan dan amal salih Bertemu dengan bulan Ramadhan Dalam keadaan semangat beribadah Dan berakhir Ramadhan Dalam keadaan kita sudah bersih dari dosa dan kesalahan Selamat menikmati Sari kataatan Terima kasih telah menonton